Intro Selamat sore pemirsa Sejumlah berita dan informasi penting telah kami himpun selama sepekan Bersama saya Rizky M. Buriman inilah news spesial Ramadan selengkapnya Intro Bersedekah bukan hanya dalam bentuk makanan, pakaian, ataupun uang Di bulan Ramadan ini Anda bisa saja bersedekah melalui donor darah Yayasan pundi amal dan peduli kasih bekerjasama dengan PMI Kota Surabaya Menggelar acara amal yakni donor darah yang juga bertepatan dengan bulan Ramadan Mulai dari tanggal 19 hingga 28 Maret 2024 Bagaimana rangkaian donor darah ini berikut liputannya untuk Anda Terbuka banyak jalan bagi setiap orang yang ingin menunjukkan kepedulian terhadap sesama di bulan suci Ramadan Salah satunya yaitu dengan bersedekah Biasanya orang-orang bersedekah dalam bentuk uang seperti zakat atau pakaian dan juga makanan Namun kita juga dapat bersedekah melalui darah yang kita donorkan Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan Yayasan pundi amal dan peduli kasih bekerjasama dengan PMI Kota Surabaya Untuk mengadakan acara donor darah ini Acara ini diselenggarakan di BG Jansen Mall Surabaya Buat dari tanggal 19 Maret hingga 28 Maret 2024 Mari kita saksikan bagaimana kemeriahan dari acara donor darah di BG Jansen Mall Surabaya ini Antusias masyarakat terlihat dari penuhnya kursi pengunjung yang sedang menunggu antrian untuk melakukan tes kesehatan Acara donor darah ini dapat diikuti oleh masyarakat umum yang telah memenuhi syarat untuk melakukan donor darah PMI Kota Surabaya menargetkan sebanyak 5.000 kantong darah terkumpul selama 10 hari pelaksanaan kegiatan donor darah Triksi Hendria selaku Humas Uni Donor Darah PMI Kota Surabaya Menjelaskan tujuan dari adanya kegiatan ini Untuk memudahkan masyarakat Surabaya dan luar Surabaya yang ingin menonorkan darahnya Serta menjaga kesabilan dan ketersediaan stok darah di bulan Ramadan hingga nanti menjelang libur lebaran Tetapi ibadah Anda di bulan Suci Ramadan dengan mendonorkan darahnya Karena untuk mendonorkan darah ini Bapak dan Ibu adalah untuk menyelamatkan nyawa Ayo bersama kita terus tebar kebaikan bahwa darah yang sudah Anda donorkan ini adalah kado kehidupan untuk sesama Salam kemanusiaan Salah satu pendonor yang hadir menyampaikan bahwa dengan mengikuti kegiatan donor darah ini Memberikan manfaat bagi kesehatan dan melancarkan sirkulasi darah Untuk berpartisipasi pastinya untuk menolong sesama yang membutuhkan darah Jadi sosial kita juga ada kesehatan untuk kita PMI Kota Surabaya menyediakan paket makanan cepat saji, sembako, baju, dan juga beberapa voucher servis pedang motor dengan persyaratan tertentu Dan akan dibagikan kepada masyarakat setelah melakukan donor darah Pengunjung juga berharap agar kegiatan donor darah di bulan Ramadan ini dapat sengelarakan secara rutin setiap tahunnya Tim Liputanupan Televisi melaporkan Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Saya Rizky Embudiman beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton